Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Suci Suardi, peserta lomba video pembelajaran berkobar tahun 2024. Pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan kanva dalam pembuatan media dan proyek siswa. Video ini dibuat untuk mengikuti lomba video pembelajaran berkobar 2024 yang diselenggarakan BLPT berkolaborasi dengan Duta Teknologi Kalimantan Barat 2024. Salam dan Bahagia Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai landasan transformasi pendidikan Indonesia yang berpihak pada murid. Guru seyoklianya menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan melalui 1. Pembelajaran berdiferensiasi 2. Kompetensi Sosial Emosional 3. Pendidikan Berkarakter 4. Pembelajaran Menyenangkan 5. Media Digital 6. Akun Belajar ID 7. Pemanfaatan Platform Kanva Dalam video ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Dengan latar belakang bahwa seyoklianya setiap guru mengenal siswanya secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukan pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar siswa. Pembelajaran dilaksanakan pada kelas 12 IPS materi persamaan dasar akuntansi. Media monopoli barcode anti-korupsi dibuat menggunakan desain di kanva. Adapun keistimewaan media ini, terdapat barcode, pendidikan karakter, mengakomodir gaya belajar siswa, dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Dalam video ini, saya menerapkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten dan proses, menggunakan transaksi dan proses yang bervariasi. Diferensiasi produk, saya memberikan tugas proyek dalam bentuk yang beragam, sesuai kemampuan dan minat siswa menggunakan platform kanva. Pembelajaran siap! Selamat malam! Selamat malam! Selamat malam! Selamat malam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam! Selamat malam! Baik! Selamat malam! 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 di beli bahan kebersihan lapangan 200.000 kamu beli dibeli peralatan ini adalah membuat proyek yang menggunakan sebuah platform yang disebut dengan karpa bagaimana kalian membuat sebuah proyek menggunakan karpa nanti kita bagi kelompok, satu kelompok tiga orang setiap kelompok bebas membuat proyek apa dalam bentuk karpa boleh infografis, boleh buat monopoli, kemudian boleh buat komik jadi ibu bebaskan, karena ini adalah pembelajaran berdiferensiasi jadi kalian bebas membuat proyek dalam bentuk apa saja yang ada di karpa ada pertanyaan? sekarang di alat kelompok, dikuliskan dulu scriptnya ya script yang mau dimasukkan ke dalam komik yang akan kita buat sebagai pembelajaran akutansi ya kelompok ini sudah masuk sebagai ini akutansi ya ini template komiknya dipilih kemudian nanti dimasukkan dari script yang sudah dituliskan ke dalam template ini ya ingat ya, isinya nanti adalah analisa transaksi di dalam persamaan dasar akutansi silahkan dikerjakan oke, jadi kalau kalian mau dikit untuk grafis ya ingat nanti isinya adalah transaksi yang kemarin sudah didapat dari kemarin monopoli ya ini designnya, tapi diselesaikan aja isinya, judulnya dengan materi kita kekansi ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati